saya tuh perlu bukti kalo gendawan itu yang membunuh kedua orang tuanya Safira karena bukan direkam maaf bos hah udah sekarang kamu cari buktinya ya yang kuat ya saya jadi gak bisa ngapa-ngapain ini iya bos, permisi bos heran ya bodohnya gak sembuh-sembuh sekarang aku terpaksa harus hubungin om Romi aku harus deketin dia supaya aku dapet bukti kalo gunawan lain membunuh kedua orang tuanya Safira dengan bukti itu aku bisa menekan Rafael untuk tidak mencarikan aku maaf pak ini ada yang arjen udah saya tandai untuk bapak tanda tangan saya taruh paling atas ya pak oke oh iya proposal tender tol ciba baru dikerjain sama om Romi itu masih dikerjain pak sama pak Romi di ruangannya kok gitu? masih dikerjain saya permisi dulu ya pak ini om Romi gimana sih dikasih waktu tapi gak dikerjain kalau deadline nya tadi pagi loh kerjaan nya ngapain aja sih orang? iya saya minta persis yang sama kayak kemarin ya itu bagus tuh barang tuh ya oke ya besoknya eh eh proposal ya proposal ya ini om lagi om lagi lagi dikerjain nih rencananya begitu selesai mau langsung saya minta kapan tadi? saya mintanya pagi kan? saya minta proposal itu ada di meja saya tadi pagi ya tapi ini om lagi lagi di lagi dikerjain semua ini om gini deh kalau misalnya om emang lagi capek atau emang gak fokus lagi yang bekerja mending om mundur aja dari sini om saya gak bisa toleransi masalah kayak gini om makin lama makin kurang ngajar Lian makin senaknya aja perlakuan dia kaku Lian Lian ehm om tau om belakang ini banyak perbuat salah tapi kan om udah berusaha untuk memperbaiki jadi tolong dihargai dong usaha om gimana pun juga kan kita ini saudara iya kita emang saudara om om saya tapi itu di rumah ini di kantor om selainnya kalau misalnya di kantor om itu pegawai saya mau aturan apapun tetap aja bawahan harus nurutin atasan ya tapi gak 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 mungkin seketat itulah antara kita kan ya apa perlu saya jelasin perbedaan pekerjaan yang ada di kantor sama hubungan yang ada di rumah biar paham gak usah om om udah paham ya udah kalau gitu kerjain proposal ya saya tunggu oh iya ada lagi gak yang mau ditanya soal apa? jadi saya nanya om ada lagi gak yang mau dikasih tau saya soal Dania kan kamu udah tau om menikahi dia gak gak bukan soal Dania soal yang lain apa Lian tau ya kalau aku yang nyamar jadi pelayan restoran yang tadi nabrak Safira ah gak mungkin aku kan pakai masker pakai apron juga mana bisa Lian mengenalin aku hmm tapi mungkin aja memang dia curiga aku gak boleh kepancing ah maksud kamu soal apa ini Lian? yakin gak ada ya om om yakin gak yakin karena om gak paham apa yang apa yang kamu maksudkan oke tapi gini om ya seandainya saya tau suatu hal yang nantinya saya bakal nemuin itu saya gak akan toleransi untuk masalah itu berani kamu ngancam aku berani kamu berani kamu aku hajar kamu ini saya udah kasih kesempatan buat om kerjain jangan sampai telat oke boh cateng nih gitu seandainya aku gak masih bergantung soal kehidupanku disini udah aku habisin kamu ketinggalan episode terbaru diantara 2 cinta? tenang aja kamu masih bisa nonton di channel ACTV di video lo download aplikasi video sekarang